Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau mendesain dina dari aplikasi Corel Draw yang sangat simple dan mudah langsung saja kita mulai kita pilih icon Corel draw Hai tampilan awal atau interface dari aplikasi Corel draw kita pilih new untuk membuat baru pertama kita gunakan rectangle tool rectangle yang berbentuk persegi-segi ini Hai aku pilih terus kita buat objek persegi panjang Hai salgan seperti ini dan kita geser terus kita buat lagi misalkan ini jalan kalau sudah buat beberapa persegi panjang klik big tool nah gunanya big tool ini untuk menetralkan kursor klik Nah kalau sudah diklik nanti bisa dirubah-rubah ini klik lagi kecepat nah setelah ini setelah kita buat atau desain persegi panjangnya ini kita sesuaikan lalu kita blog blog semua atau yang dipilih saja nah kemudian di atas ini ada yang namanya fungsi shaping well property bar fungsi shaping well ini digunakan untuk menggabungkan objek berapa persegi panjang tadi dari tool rectangle ini sudah jalan atau bisa dikasih warna sedikit seperti ini terus untuk memberikan ikon seperti rumah atau eh arah jalan nah kita bisa gunakan sebuah insert character text-insert character character akan muncul di sebelah kanan nah ini font kita pilih yang wedding ini ya font kita pilih yang wedding jangan salah antara wedding dengan linding kita pilih yang wedding klik terus di kode packnya kita pilih yang bagian paling bawah nah ETF 7 atau 8 pilih nah ini ada beberapa icon ini ada rumah kita klik dan track nah kita sesuaikan ini saya dikasih warna terus misalkan ada apartemen atau bedang-bedang yang lain nah seperti ini saya kasih warna kuning kita sesuaikan misalkan ada apartemen ini misalkan ada apartemen dikasih warna kuning dikasih ada apartemen ini kita kasih arah selanjutnya kita kasih tulisan atau tanda ya disini ini kasih dikasih u ini maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita kasih garis petunjuk jalan yaitu menggunakan line nah kita kasih outline maaf kita gunakan yang pen tool dari rumah kalau saya klik dua kali nah ini kita bar besar sedikit ukuran lainnya garis terus di property bar ini kita bisa pilih atau sesuaikan garis intik-intik selamat menikmati dan panah selamat menikmati setelah menggunakan aplikasi foreld ground selamat menikmati terus kita file bisa kalian save as itu kalau di save as simpan sebagai formatnya cdr cdr itu nanti bisa dibuka kembali di aplikasi coreldrope tapi kalau kalian pengen bisa dibuka di hp atau di device lainnya itu bisa di ekspor pilih data atau directory mana yang disimpan saya ada tadi terus ini save tipe nya kita pilih yang jpeg nah ini file ini juga gina saya export kita nikahkan saja standar oke oke cari kata opet kata kata Hai sangat mudah ya Hai sekian dari saya kalau kurang-kurang silakan bisa ditanyakan di kolom komentar kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh